Hai tip cara minit gaji kita setiap bulannya ikut teman-teman yang baru datang ke Hongkong ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman yuk kita bahas masalah gaji kita di Hongkong ya sekarang gaji kita di Hongkong 2022 itu kan 4.730 ya teman-teman ya nah ini caranya minit gaji kita ini gampang banget teman-teman ya bagi teman-teman yang belum punya tanggungan besar mungkin anak-anaknya masih kecil kayak gitu ya masih masih SD atau TK seperti itu atau yang tidak punya belum punya tanggungan ya tapi kalau teman-teman yang sudah anaknya sudah ya apa itu kuliah atau pokoknya yang yang sudah kuliah itu beda lagi ya temen-temen ya kuliah atau SMA kayak gitu itu biayanya sudah lumayan besar ya apalagi anak kuliah ya kalau kuliah itu sangat besar ya ya temen-temen ya Nah ini bagi teman-teman yang baru-baru datang ke sini dan pengen punya rumah mungkin punya tanah seperti itu ya teman-teman ini caranya kalau cara saya itu seperti ini teman-teman kan sekarang gajikan 4730 ya 4730 ini yang berapa ya yang 2500 itu bisa dimasukkan ketabungan ya temen-temen ya 2500 itu kalau krus sekarang ini kan ya wis dihitung berapa ya seri satu 900 aja ya karena krusnya sekarang sudah 2000 lebih ya wis pokoknya dihitung seminin mungkin aja seminin mungkin ya kalau dihitung 2500 itu dikalikan 1900 itu sudah 4.750.000 ya temen-temen ya 4.750.000 terus di misalnya kita nabung eh satu tahun saja eh satu tahun saja temen-temen ya satu tahun ini bener-bener eh kita minus keuangan ya dikalikan saja 12 bulan ya 12 bulan ini sudah 57 ya temen-temen ya kita hitung ulang ya tadi ya 2500 kali 1900 1900 kali 1900 900 ku persembahkan rumah ini untuk ibu dan kedua petra saya walaupun rumah ini sangat sederhana tetapi ini hasil ceripa ya saya sendiri saya ulang ya temen-temen ya hmm 2500 kali kita keruskan yang minim saja ya kali 1900 ya karena kerusnya sekarang sudah 2000 ya temen-temen ya itu lebih tinggi lagi kita kerusnya yang minim saja 1000 misalnya 2500 dikalikan 1900 itu sudah 4.750.000 itu setiap bulan kalau misalnya kita bisa minus bener-bener kita bisa minus pengeluaran itu misalnya 12 bulan gitu aja ya temen-temen ya dikalikan 12 ini sudah 57 temen-temen 57 juta 57 juta ya 57 juta nah ini tadi kan gaji kan 4730 ya 47 juta dikurangi 2500 itu masih 2230 ya temen-temen ya 2230 ini bisa yang satu yang seribu ini dikirim untuk orang tua ya orang tua atau mungkin yang punya anak kecil itu cukup lah ya apa itu hampir 2 juta kan kalau kru sekarang ini 2000 lebih pokoknya dihitung 2000 lah ya sekarang ya kru sekarang ya Desember 2022 ini 2000 pokoknya apa itu naik turunnya itu 100 900 kayak gitu ya pokoknya terus dihitungnya 2000 2 juta kayak gitu ya untuk anak yang masih kecil itu insyaallah cukup ya atau untuk orang tua itu insyaallah sudah sangat cukup ya temen-temen ya kalau pengeluaran masih maksudnya kita ini memang bener-bener kita kerja ke luar negeri itu pengen punya ya temen-temen ya mungkin cita-citanya dari Indonesia pengen punya moda pengen punya rumah pengen punya tanah kayak gitu ya temen-temen ya apalagi kalau yang belum punya tanah kayak gitu otomatis untuk membangun rumah itu juga harus beli tanah dulu ya temen-temen ya kayak gitu ya kalau di daerah saya tanah itu sudah mahal jadi bener-bener harus minis keuangannya kayak gitu ya untuk pembangunan rumahnya belum untuk materialnya kayak gitu ya temen-temen ya jadi bener-bener kalau kesini ini mengingat apa tujuan kita ya temen-temen ya tadi untuk untuk yang dikirim ke Indonesia itu seribu maksudnya seribu itu seribu sini ya jadi 2 seribu jadi 1 juta 900 atau 2 juta ya temen-temen ya untuk keluarga ini terus untuk yang kita sendiri ini 1 ribu ini bener-bener disimpan untuk kita sendiri ya temen-temen ya 1 ribu untuk kebutuhan kita sendiri disini mungkin kurang buah mungkin butuh beli pakaian atau mungkin butuh beli apa ya namanya perempuan itu pasti setiap bulannya pasti membutuhkan ya temen-temen ya seperti itu terus yang 230 terus yang 230 lah ini 230 ini kan yang namanya gaji itu kan pasti ada apa ya mungkin ada untuk untuk donasi atau apakah seperti itu ya temen-temen kebutuhan tidak terduga ya seperti itu misalnya jadi apa itu pengen apa itu pengen memberi temen atau gimana kayak gitu ya maksudnya ini kebutuhan yang tidak terduga lah kayak gitu ya 230 ini insyaallah kalau di misalnya apa itu di donasikan 100 gitu masih 130 ya sudah alhamdulillah banget kayak gitu ya temen-temen ya misalnya seperti itu ya tapi kalau tidak juga untuk pengeluaran tak terduga lah intinya seperti itu ya temen-temen ya jadi untuk minus keuangan itu seperti itu kalau misalnya disini tidak ada apa-apa gitu jadi majikannya baik-baik saja seperti itu insyaallah dalam jangka kalau ini yang sudah yang sudah disini ya yang sudah disini maksudnya sudah tidak ada potongan potongan agent itu kalau potongan agent pun kan tidak banyak-banyak banget juta ini kalau kursusnya 1.900 kalau kursusnya 2000 lebih tinggi lagi ya temen-temen ya bis itungannya seperti itu Nah kalau misalnya 22 tahun kita sudah bisa beli bidang tanah kayak gitu ya temen-temen ya jadi kalau kalau misalnya kita ini disini enggak ingin lama-lama ya seperti itu harus bener-bener di minutes keuangannya ya ojol lirik sana sini jadi kalau misalnya 57 juta kalikan dikalikan aja eh dikalikan ini ya kali dua ya seperti itu ya ini untuk kontrak untuk kontrak apa itu untuk kontrak berikutnya ya yang baru datang dari Hongkong itu pasti ada potongan agent itu pun tidak banyak ya temen-temen ya ada yang potongannya cuman 1000 berapa ada yang 2000 kayak gitu ya temen-temen ya itu selama banyak sedikitnya potongan ini tergantung panjang dan pendeknya pengambilan ya temen-temen ya seperti itu karena sekarang biaya biaya apa itu biaya agensi itu sudah sangat turun sudah sangat turun banget ya tapi masih ada mungkin masih ada apa itu agensi nangka seperti itu ya temen-temen ya jadi intinya kalau kita ini sudah kejadian sini itu selama satu tahun gitu sudah satu tahun itu Insyaallah sudah bisa mencapai 57 juta ya temen-temen ya untuk saat ini ya 2022 ini ya 57 juta atau lebih ya temen-temen ya ini bener-bener dicimpan bener-bener nggak usah dikeluarin kayak gitu ya temen-temen ya jadi kalau pengen bener-bener bisa ya untuk beli rumah kayak gitu jadi intinya kalau pengen punya rumah ya ini ya kalau pengen rumahnya nanti itu nggak apa-apa yang penting kita apa ya beli mungkin beli sepidang tanah atau mungkin yang sudah di Indonesia sudah punya tanah tinggal bangun itu nggak usah ya kalau kalau saya ya kalau saya pribadi saya tidak bangun yang terlalu mewah ya jadi biasa-biasa saja yang penting nyaman seperti itu dan saya sendiri juga bangun rumah itu untuk orang tua saya juga anak-anak ya saya sendiri juga tidak mengatasnamakan saya sendiri maksudnya saya tidak tidak mengatasnamakan bahwa saya membangun rumah ini untuk diri sendiri tidak tetapi untuk orang tua seperti itu temen-temen ya jadi seperti itu temen-temen ya pokoknya di sini kalau sama kalau kita ini bener-bener tidak apa itu tidak ada kendala masalah keuangan misalnya ketipu teman atau apa gitu salon saya lebih hati-hati di Hongkong atau di manapun ya ini khususnya yang di Hongkong itu karena di mana-mana itu pasti ada temen-temen kita yang kurang baik ya maksudnya mungkin pinjem kayak gitu ya itu lebih hati-hati lagi dalam berteman ya jangan sampai ini terjadi dan terjadi lagi karena saya sudah mengalami ya temen-temen ya kemarin saya juga sudah mengulas ya nah kalau memang terjadi tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan itu kalau misalnya kita ini utuh 2 tahun ya 2 tahun kerja itu sudah 114 ya temen-temen ya 114 kalau misalnya daerah-daerahnya masih apa itu beli tanah itu masih murah itu sudah sudah cukup untuk beli tanah ya temen-temen ya tapi bagi temen-temen yang daerahnya sudah mahal itu tentunya dapat tapi mungkin sangat kecil ya beda dengan yang di daerahnya masih murah ya temen-temen ya ini kalau misalnya nggak bangun rumah dulu ya nggak apa-apa yang penting kita ada investasi seperti itu kalau tanah itu kan kalau menurut saya pribadi ya tanah itu kan semakin semakin tahun itu semakin mahal ya bukan semakin murah ya kalau invest invest tanah ini memang apa itu lebih bagus daripada invest yang lain misalnya kita apa ini belum punya belum punya usaha ya kalau bagi temen-temen yang di Indonesia keluarganya sudah punya usaha bisa membesarkan usaha dulu jadi kalau masalah tanah ini nomor 2 ya tapi bagi temen-temen yang belum punya usaha seperti saya itu ya investnya larinya ke tanah ya temen-temen ya seperti itu kalau saya sendiri apa kalau saya sendiri ini invest saya tidak banyak tetapi setidaknya memang saya pengeluarannya itu banyak ya temen-temen ya saya punya dua anak dan juga ibu pada saat ini juga ibu saya sedang kadang-kadang itu apa itu tiba-tiba drop kayak gitu ya temen-temen ya jadi harus masuk rumah sakit atau mungkin apa berubah berubah jalan kayak gitu ya temen-temen jadi untuk kebutuhan-kebutuhan ini tapi alhamdulillah putra saya yang satu itu sudah bisa membantu saya ya sudah hampir kalau nggak salah dua tahun atau tiga tahun ya saya lupa ya itu sudah membantu saya untuk pengeluaran hariannya neneknya ya jadi ibu saya ya kayak gitu tapi untuk biaya berubah itu masih saya sendiri karena saya sendiri juga tidak begitu enggak pengen banget membebankan anak kayak gitu cuman saya mendidik untuk bertanggung jawab ya maksudnya tahu ingat bahwa neneknya dulu yang membesarkan maksudnya yang merawatnya ya karena saya sendiri tidak bisa merawatnya tidak bisa apa ini merawat merawatnya secara langsung karena saya harus kerja ya untuk biaya hidup sehari-hari juga biaya sekolah ya temen-temen ya seperti itu jadi ya itu tadi saya rasa seperti itu tetapi saya memang banyak sekali apa itu intinya saya banyak sekali kendala di dalam masa kerja saya ya temen-temen ya dan ini saya 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 gambarkan untuk temen-temen lebih hati lagi lebih hati-hati di mana pun berada ya khususnya di Hongkong ini kalau berteman itu kalau masalah uang itu tidak usah apa saling pinjam ya tidak usah meminjamkan ya walaupun seakrabnya seperti apa kalau 100 200 mungkin masih 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 ini ya masih tolerannya tapi kalau sudah lebih dari itu lebih baik tidak usah ya kecuali memang sudah benar-benar temenmu ini bisa dipercaya ya seperti itu temen-temen ya karena banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa temen kita seperti saya sendiri saya bisa ngomong sendiri karena saya bisa ngomong seperti ini karena saya pernah mengalaminya ya temen-temen ya jadi yang maunya ini apa itu dipakai untuk yang lain akhirnya kebawa juga seperti itu jadi untuk temen-temen yang baru-baru datang dari Indonesia ke Hongkong itu pokoknya yang kencang-kencang megang gaji ya karena kadang-kadang orang Indonesia ini apa itu tidak tegaan seperti itu sama temen apalagi temen yang dianggap sudah sangat akrab ya temen-temen ya sangat akrab terus terus dia baik seperti itu tetapi pada saatnya setelah apa itu masalah keuangan masalah pinjem itu ada sebagian malah sebagian besar ya bukan sebagian kecil lagi ya kalau baru-baru kesini kita belum paham betul temen-temen kita seperti apa karena kita juga disini ini bukan satu satu kota ya yang pasti seluruh Indonesia ya baik dari luar luar jawa maupun dari jawa ya temen-temen ya jadi seperti itu jadi saran saya untuk temen-temen mohon berhati-hati dalam bertemennya jadi untuk memiliki keuangan itu tadi kalau bisa itu 2.500 karena gaji kita sekarang ini sudah tinggi ya tidak seperti dulu awal-awal kesini ini gajinya tidak tidak seperti sekarang ya dan krusnya sekarang ini tinggi jadi bisa apa itu menabung lebih besar dalam dalam apa dalam nominal rupiah ya kalau dulu kan krusnya itu paling 1.200 kayak gitu ya jadi kalau dulu itu enggak seperti sekarang krusnya itu sangat tinggi sangat melambung ya jadi ini kesempatan untuk temen-temen ya walaupun di Indonesia kalau memang krusnya tinggi Indonesia sendiri juga bahan makanan juga mahal makanya untuk pengeluaran di Indonesia kita sudah cukup ya sudah cukup memberi saat 1.000 itu kalau sudah dikruskan kalau hari ini untuk hari ini ya tanggal 15 Desember 2022 ini krusnya sekarang aja saat sudah 2.000 ya 2002 jadi 2.000 aja lah kita ambil 2.000 aja kalau 1.000 itu sudah 2.000 ya 2 juta Indonesia ya gitu kan temen-temen ya kalau misalnya kan ya namanya apa itu namanya kirim pasti ada ongkirnya ada ongkirnya bisa diambilkan yang 230 tadi ya seperti itu temen-temen ya seperti itu kalau mengelola keuangan saya temen-temen ya dan alhamdulillah saat ini saya untuk bulan ini saat alhamdulillah tidak ada pengeluarannya jadi pengeluaran pengeluaran yang saya sendiri disini bukan pengeluaran untuk keluarga saya ya bulan ini mudah-mudahan bisa seterusnya dan anak-anak saya bisa mandiri sendiri-sendiri ya temen-temen ya seperti itu yes pokoknya inti nih disini ini intinya cara minus keuangan seperti itu jadi kalau sudah gajian itu segera disimpan yang untuk untuk kirim ke rumah seperti untuk nabung dan kirim ke rumah jadi 3500 itu kalau bisa segera di keep ya temen-temen ya jangan jangan diewer-ewer seperti itu karena yang namanya uang ini rawan banget ya dan guampang banget hilangin gitu temen-temen ya jadi untuk temen-temen caranya ya seperti itu segera dimasukkan ke tabungan temen-temen ya jadi untuk tabungan diri sendiri juga untuk orang tua yang ada di Indonesia atau anaknya yang masih di Indonesia maksudnya anaknya yang masih kecil ya temen-temen itu pasti cukup tapi bagi anaknya yang sudah mungkin SMP menginjak SMP itu masih cukup lah kalau 2 juta itu masih cukup ya untuk pengeluaran di Indonesia saya tapi kalau sudah SMA mungkin sudah lebih besar lagi seperti itu temen-temen ya karena saya sendiri juga mengalami kayak gitu jadi lebih besar lagi jadi pintar-pintarnya aja pada saat anak-anak masih kecil itu harus pintar-pintar minus pengeluaran ya jadi harus pintar-pintar nabung jadi intinya nengkini gak usah faya-faya gitu jadi untuk untuk pakaian mungkin Oh apa itu yang masih ini biasanya yang masih muda-muda ya tidak semua sih yang tua pun kadang-kadang tergiur dengan apa ya dengan apa eh apa ya dunia-dunia yang tidak tidak apa glamour glamour itu ya teman-temannya jadi untuk kebutuhan mungkin yang namanya perempuan makeupnya kayak gitu ya tapi kalau makeup itu kan tidak satu bulan itu habis ya tentunya berbulan-bulan ya kalau saya sendiri itu tiga bulan itu kalau untuk apa untuk untuk apa ini untuk krim aja untuk perawatan aja itu paling tiga bulan baru habis ya teman-temannya jadi bisa diambil dari uang seribu tadi ya yang untuk diri kita sendiri itu tadi kan itu bisa diambil mungkin Oh satu bulan aku nyisaikan 100 untuk ini biaya eh apa itu sebeda aku kayak gitu ya namanya perempuan diurkut dirawat ya teman-teman ya masa nggak dirawat ya untuk diri sendiri itu ya harus tapi yuk jokover-over kayak gitu jadi kayak beli baju itu kandang nggak harus setiap bulan beli baju ya teman-temannya aku tuh bajunya yes itu itu hai teman-teman cuman apa itu yes pokoknya yang penting itu bersih kayak gitu dijaga kebersihannya gitu teman-teman ya karena kalau kita pulang ke Indonesia itu melihat pakaian yang banyak itu kayak nih ah penyesal gitu ya tapi penyesalan tuh kan datangnya sudah ini ya sudah apa itu di belakang ya bukan di depan ya tapi ya nggak apa-apa sih sekali-kali juga juga kadang-kadang yang namanya manusia itu pasti kegiur ya teman-teman ya tapi pokoknya yang penting itu ingat tujuan kita ke Hongkong teman-teman ya ingat tujuan kita ke Hongkong kalau ingat tujuan kita ke Hongkong Insyaallah semua itu bisa di disetir ya bener-bener kita mengingat Oh ya kayak gitu tapi kalau kita tidak tidak mengingat tujuan kita ke Hongkong itu mau apa otomatis akan tergiur dengan dunia luar ya namanya di di Hongkong itu kan bebas ya kemana-mana bebas mau apa juga enggak 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 ada yang ngerintangi seperti itu ya mau daya apapun itu enggak ada ya orang yang yang ngaru-ngarui seperti itu ya teman-teman ya jadi untuk teman-teman ya itu tadi caranya milis keuangan biar cepat bisa nabung ya ikut cara cara-cara aku seperti itu ya teman-teman ya tapi untuk teman-teman yang lain mungkin lebih lebih banyak lagi gitu tapi setidaknya kita memang harus ada pengeluaran di sini jadi sewaktu-waktu ada apa-apa itu enggak ngerepotnya koncone ya nggak ngerepotnya koncone karena apa di sini kita ini pasti punya masalah sendiri-sendiri baik masalah keuangan maksudnya masalah keluarga ya teman-temannya ya jadi karena memang kita kesini kebanyakan itu kan mencari mencari modal ya gitu ya maksudnya karena apa yang di Indonesia kita mungkin kerja tapi gaji kurang gitu misalnya aku pengen ini kok kayak gitu ya teman-teman ya jadi ingat awal ke sini ya ingat awal ke sini itu mau apa seperti itu teman-teman ya biar tidak terbawa dengan arus pertemanan yang kurang baik teman-teman ya kalau bisa di sini juga banyak sekali teman-teman yang apa itu yang organisasi-organisasi yang baik ya mungkin keagamaan atau mungkin belajar kayak gitu ya di sini banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ikuti teman-teman ya jadi belajar-belajar yang positif insya Allah akan terbawa ke ke pergaulan yang positif juga teman-teman ya tapi ingat satu itu tadi jangan meminjamkan uang ke siapapun juga ya kalau nominanya itu sangat tinggi karena pengalaman pribadi kalau sudah masalah uang itu yang amanah akan mengembalikan tetapi yang kurang amanah mereka akan pergi tanpa jejak ini yang terjadi ya yang sering terjadi ya teman-temannya jadi perlu diingat-ingat untuk teman-teman semua berteman itu boleh tapi kalau masalah keuangan dipikir lagi kalau misalnya ada yang pinjam ya teman-temannya ya udah saran saya seperti ini aja semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat ya karena kondisinya sekarang musimnya lumayan dingin untuk beberapa minggu depan ya teman-teman ya sampai hari ini juga dingin dan hari Minggu Senin itu justru malah lebih dingin lagi teman-teman jadi jaga kesehatan minum air putih yang banyak kalau bisa air hangat ya dan minum vitamin C itu terutama teman-teman ya untuk apa ya untuk menjaga eh apa kering ya karena kalau musim dingin itu pasti cenderung kering ya teman-teman ya tapi kalau kita ini cukup untuk vitamin vitamin C terutama Insyaallah apa itu badan kita itu enggak terasa kering banget atau Hai apa kulit kita itu enggak terasa kering banget ya seperti saya Alhamdulillah saya apa itu selalu kalau saya kalau musim dingin seperti ini selalu pakai sarung tangan karena saya nggak bisa teman-teman ya kalau kena kena obat-obat seperti sabun cuci itu saya nggak bisa jadi akan terlalu kering banget jadi saya selalu pakai sarung tangan temen-temen tapi saya selalu apa itu minum vitamin C seperti saya sendiri langsung itu minum apa minum lemon itu saya berusaha untuk minum lemon ya dan tak peres gitu aja teman-teman langsung saya minum itu rasanya itu manis dan bagus banget untuk kesehatan kita ya yang jangan takut yang yang apa yang punya lambung ya maksudnya salam lambungnya tinggi itu jangan takut karena jeruk nipis ini tidak menimbulkan lebih parah di lambung kita ya teman-teman saya sendiri juga mahnya juga parah nah itu terus setelah itu ya itu kan kalau kita meres manual itu kan pasti masih ada ya itu apa itu eh apa itu airnya itu ya jeruknya itu ya jadi saya untuk maskeran teman-teman jadi itu bagus banget untuk kulit kita jadi saya maskeran maskeran biasa jadi saya ini kalau maskeran itu yang alami-alami saja ya apa yang ada di rumah itu untuk masker saya jadi Alhamdulillah kulit saya juga nggak kering selain saya sendiri memang selalu memakai perawatan untuk krims yang malam seperti itu teman-teman ya karena memang usia semakin tua itu pasti pastinya kulit itu akan semakin apa ya semakin keriputlah semakin ya namanya menua ya seperti itu teman-teman ya tapi kalau kita sendiri selalu menjaga satu kebersihan tetap olahraga makan dengan makanan yang sehat terus selalu dijaga apa ini mungkin kita ini ya perawatan itu penting ya tetapi saya perawatannya juga murah-murah banget ya teman-teman ya tapi saya memang selalu pakai produk Indonesia saya selalu memakai wardah untuk perawatan saya ya teman-teman yang yang wardah terbaru itu bagus banget untuk perawatan kulit karena serumnya itu juga lembat banget cuman harganya agak lumayan mahal tapi tidak satu bulan itu tidak habis ya teman-teman ya saya pemakaian saya itu tiga bulan kadang-kadang tiga bulan lebih teman-teman jadi untuk perawatan itu bagi saya tidak mahal-mahal banget ya karena kita setiap bulan kalian pasti bisa melakukan untuk diri sendiri teman-teman seperti itu itu tips saya seperti itu aja teman-teman ya oke salam sehat salam sejahtera salam santun dari saya dan mohon dimaafkan jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah ucap dan saya akhiri video saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video video saya semoga selantiasa selalu sehat dan banyak rezeki nya amin oke bye